Terkait upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menanggul lagi kenakalan remaja di Kabupaten Karawang, kita tidak meminginkan adanya korban terjadi akibat adanya kenakalan remaja, bagaimana yang ada di wilayah-wilayah lagi, wilayah jawabannya. Sebagai upaya dalam mengantisipasi terjadinya tawuran antar pelajar, Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengadakan kegiatan pembinaan mental dan karakter, serta penanggulangan kenakalan remaja. Utamanya tawuran antar pelajar, kegiatan ini dihadiri oleh Kadis Dik, Kep Dispora, Kepala Satgas Pelajar Disdiq Pora dan seluruh Kepala Sekolah Sekabupaten Karawang, pada Selasa, tanggal 14 Maret tahun 2023, di Mapolres Karawang. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan kegiatan ini dilaksanakan guna meminimalisir kenakalan remaja serta mencari kesamaan persepsi dalam menangani kenakalan remaja utamanya para pelajar. Kita sama-sama memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah ini, supaya ke depannya tidak terjadi lagi kejadian tawuran dan kita akan bedah sampai ke titik akarnya. Semoga semua bisa terselesaikan, tentunya dengan peran aktif dari semua pihak, agar lebih peduli dalam memberikan pembinaan dan bimbingan baik melalui edukasi dan lainnya, kata Kapolres Karawang. Wirdanto menyampaikan semua pihak harus berkolaborasi menyelesaikan akar permasalahan dengan menyentuh dulu yang berkaitan dengan sekolah. Kita harus selesaikan satu persatu kasus supaya kita bisa menyentuh ke akar permasalahan dan di awali kita akan sentuh dulu yang berkaitan dengan sekolah. Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan dengan pembacaan deklarasi-deklarasi pembinaan mental dan karakter serta penanggulangan kenakalan remaja di Kabupaten Karawang. Ada pun isi deklarasi tersebut menyatakan bahwa 1. Mengadakan program dan kegiatan yang mendukung pembinaan karakter dan keperibadian siswa. 2. Menerapkan kebijakan yang tegas terhadap siswa yang melakukan tindakan kenakalan remaja. 3. Menjalin komunikasi yang baik antara pihak sekolah, orang tua siswa dan masyarakat sekitar. Jadi pada siang hari ini kami dari pihak kepolisian bersama dengan pemerintah daerah, benda dari pihak pengawas pendidikan, teman-teman TNI dan satgas pelajar berkumpul untuk membahas dan melakukan evaluasi terkait upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kenakalan remaja di Kabupaten Karawang. Kita tidak menginginkan adanya korban terjadi akibat terkaitan kenakalan remaja sebagaimana yang ada di wilayah-wilayah lain di wilayah Jawa Barang. Nah oleh karena itu pada hari ini kami melakukan evaluasi dan mendengarkan masukan dari sejumlah pihak termasuk dari kepala sekolah, di situ ada dari bidang kesiswaan, termasuk orang tua siswa bahkan untuk memberikan masukan dan terkait bagaimana penanggulangan kenakalan remaja di Kabupaten Karawang ke depan. Ada beberapa aspek tadi sudah disimpulkan, dari mulai aspek pribadi ataupun keluarga, internal dari anaknya itu harus kita intervensi juga. Yang kedua aspek di lingkungan. Lingkungan ini ada yang di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Jadi sudah kita petakan itu, ke depan nanti kita harapkan dengan ada yang pemetaan-pemetaan yang lebih detail terkait sekolah-sekolah mana saja yang kerap berpotensi menimbulkan atau terjadinya konflik. Itu nanti akan kita coba breakdown sampai dengan ke akar permasalahan dan mencarikan solusi. Itu yang paling penting di simulannya. Ada rencana ini enggak? Kan kalau saksi-saksi kan udah-udah kali udah dilakukan, bahkan dari dikeluarkan. Ini untuk jerak para pelajar. Nah jadi begini, ada sebuah rencana juga. Saat ini pun kami tengah menggodok bersama dengan DPR ini terkait masalah, ini peraturan daerah. Peraturan daerah terkait masalah mengganggu ketertiban umum. Nah di situ dalam peraturan daerahnya pun akan ada sanksi-sanksi yang tegas yang bersepat kurungan ya. Untuk orang-orang yang mencoba untuk melakukan atau mengganggu ketertiban umum. Seperti masalah peredaran miras gitu kan ya. Termasuk di satu juga masalah kenal potbrong dan sebagainya. Ini kan jadi permasalahan yang menjadi sebuah potensi akar permasalahan yang harus diberantaskan supaya tidak terjadi kenakalan-kenakalan remaja ini. Nah kita berharap dari situ nanti kalau bisa pun juga nanti akan diproses dalam tidak pidana ringan. Kalau ataupun memang itu memungkinkan. Sehingga akhirnya ini akan menjadi sebuah bahan juga untuk kaitan dengan pembuatan SKCK. Jadi kalau sudah ada kena tindak pidana ringan di situ, ini kan bisa menjadi potensi catatan di dalam SKCK. Yang akhirnya memiliki konspekasi tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Nah ini langkah-langkah ke depan yang mungkin barangkali akan kita terus godok bersama dengan dinas pendidikan. Termasuk juga stakeholder terkaitnya untuk supaya bagaimana kita meminimalisir kenakalan-kenakalan remaja. Satu lagi Pak Kapolres, terkait masalah ini kan ada handphone ya, menggunakan WhatsApp. Itu terjadinya justru dari media sosial. Nah ini menjadi salah satu akar permasalahan juga. Kalau misalnya tadi ada masukan juga bahwa pengawasan gadget pun harus dilakukan. Baik di tingkat sekolah maupun di tingkat keluarga. Sehingga kita ketahui bersama bahwa sekarang dunia sudah di dunia digital. Mereka saling bertemu, kemudian saling berjanjian dan sebagainya itu menggunakan sarana media sosial. Nah ini tentunya selain juga dari pihak keluarga, pihak sekolah, Nah tapi dari pihak kami pun dari pihak kepolisian akan melakukan patroli cyber juga Untuk supaya bisa mendeteksi kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik ya dari kesana. Meskipun mereka pun sebenarnya memiliki grup WA sendiri gitu ya. Nah ini kami butuhkan juga intervensi dari pihak sekolah untuk bisa masuk dan mengawasi dari perjaulan di media sosial. Imbauan terakhir kan untuk warganya? Ya pada intinya untuk imbauan terakhir kami dari pihak pemerintah daerah, kepolisian, dan TNI Serta juga masyarakat tentunya ingin menginginkan Kabupaten Karawang ini Betul-betul bisa aman dan kondusif dan terbebas dari tawuran ataupun kenakalan remaja lainnya. Karena kami sangat memahami bahwa generasi muda ini menjadi sebuah aset utama bangsa kita Yang apabila tidak kita jaga, tidak kita lindungi dari pengaruh-pengaruh Dan juga termasuk kita lakukan pembinaan Ini tentunya sangat mengkhawatirkan dan kita perlu kerjasama, kolaborasi bersama Atau bisa menanggulangi ini semuanya. Terima kasih Kegiatan pembinaan mental dan karakter serta penanggulangan kenakalan remaja tersebut berjalan dengan lancar Diharapkan melalui kegiatan ini akan dapat mencegah terjadinya tawuran dan membentuk mental dan karakter yang baik bagi para pelajar Dari Karawang Jawa Barat, Lutfi Alfarizi Azam TV Jabar melaporkan